ataupun Android kalian bisa mengontrol kursor ataupun PC ataupun laptop secara penuh ya teman-teman Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan saya di Andi Wais pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana kita mengontrol laptop kita ataupun komputer kita dengan menggunakan Android ya teman-teman caranya laptop dan Android harus tersambung dengan jaringan yang sama ya teman-teman saya disini menggunakan Wifi ataupun bisa kalian juga menggunakan hotspot dari HP teman-teman dihubungkan juga dengan laptop dengan jaringan yang sama ya teman-teman Oke teman-teman silahkan kalian pergi ke Playstore silahkan download power mirroring screen mirroring for PC atau TV ataupun di sini ya teman-teman dengan teman-teman download di deskripsi di sini juga membutuhkan power mirroring di komputer juga ya teman-teman sedangkan kalian di install di dua-duanya ya teman-teman Oke caranya seperti ini sedangkan kalian buka power mirroring di Android dan juga power mirroring di laptop ya teman-teman silahkan kalian buka Hai klik mirror disini ya teman-teman Hai ya di sini ada wajah and a power soft desktop 3fgj ini adalah kode dari desktop ataupun dari laptop ya teman-teman silahkan klik disini kalian pilih yang bawah teman-teman yaitu mirror PC itu pun di sini oke maka otomatis tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ini Android bisa mengontrol kursor ataupun PC atau laptop secara penuh ya teman-teman di sini sekarang saya akan coba di sini saya akan membuka explore ya seperti ini Hai untuk memilihnya silahkan klik dua kali ya teman-teman seperti ini Oh ya ini cara yang pertama ya teman-teman ini full bisa kalian gunakan untuk mengontrol komputer ya teman-teman Hai klik dua kali Hai ya seperti ini Hai terus yang kedua menampilkan layar HP ke Hai laptop dengan menggunakan aplikasi yang sama teman-teman Oke untuk memutuskan hubungannya silahkan kalian klik disini ya teman-teman ini Hai maka akan terputus yang kedua menampilkan layar HP ke laptop dengan menggunakan aplikasi yang sama teman-teman caranya sama seperti tadi saya coba akan keluar kita klik mirror disini klik a power soft deck ini adalah kodenya ya teman-teman Hai terus pilih yang atas ya teman-teman Hai terus mengulai sekarang ya seperti ini ya teman-teman maka layar HP akan muncul di komputer ya teman-teman Oke seperti ini contohnya di sini masih ada tulisannya untuk menghapus tulisan ini atau watermark ini silahkan kalian menggunakan yang versi berbayar ya teman-teman Ayo pulang lama pulang ya ya tuh sekian teman-teman tutorial berakhir ini semoga bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh